Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di PaddleGP Channel, channelnya orang banjar yey guys ya hari ini adalah hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di PaddleGP Channel tapi sebelumnya aku minta tolong semua kalian untuk please subscribe, komen, like, answer guys please please banget ya, karena 1 subscribe di kalian sampai teman untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya karena sudah terlalu tuh dan yang belum subscribe baru sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian, oke terima kasih jadi ini ada komentar di kolom komentar youtube aku ya guys dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga dan dia ini adalah ya catboppers juga yang lumayan banyak melihara kocing peliharaan rumahnya, salah satunya itu kocing eras dan juga ada juga kocing kampung dan dia ini pecinta kocing eras ya guys nah ada kocing persia dan kocing anggora ada kocing sping juga di rumahnya namun ini dia ingin berinisiatif melihara kocing eras lagi ya yakni kocing ragdoll namun dia tidak tahu ya bagaimana cara memperoleh kocing ragdoll ini ya dan cara merawatnya bagaimana ya biayanya juga bagaimana lalu dia bertanya kepada aku ya kakak ya apakah kakak tahu alasan merawat kocing ragdoll dari ciri-ciri merawat dan makanannya apa, biayanya juga berapa ya lalu apakah dampak positif dan negatifnya penyebabnya apa dan juga bagaimana cara melindungi dan menjaga kocing ragdoll ya mohon jawabannya ya kak ya wah ini pertanyaan sangat bagus kita bahas pada video kali ini ya tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke nah di dunia ini ternyata ada banyak sekali jenis kocing hias yang tidak hanya pernah kita ketahui sebelumnya ya dan salah satunya adalah kocing ragdoll nah hewan berikut ini merupakan ras paling besar di dunia saat ini dan telah dikonfirmasi oleh Gwene's World of Record sejarah mencatat jika kocing besar berikut pertama kali dikembangkan oleh Ann Becker seorang peternak kocing persia yang berasal dari Amerika jika kalian ingin mengenal lebih dalam terkait kocing ragdoll bisa kalian simak video ini selengkapnya ya aku akan ceritakan sejarah kocing ragdoll ini ya meskipun kocing ragdoll ini belum sepenuhnya diakui oleh sejumlah organisasi kocing yang bertugas untuk mendata ras kocing seperti TACF, TICA, CFA, FIFE namun kesusahan dari seorang peternak kocing bernama Ann Becker pun layak diapresiasi karena mampu mengembangkan dengan baik jenis kocing ragdoll ini ya nah oleh karenanya pada tahun 1971 berilah organisasi kocing ras ragdoll dan hingga akhirnya kocing ragdoll ini pun diakui oleh sejumlah organisasi kocing tingkat dunia yang memiliki sebuah standar ras seperti CAA atau AFCA terus juga ACF, CCA, FIP, AACE, CFA, dan TICA ya lalu apa sih ciri-ciri dari kocing ragdoll ini ya nah bagi kalian para pecinta kocing atau cat lovers tidak cuma harus tahu ya kocing kampung saja ya tapi kan juga harus tahu kocing ragdoll ya lalu bagaimana cara merawat kocing tersebut ya di rumah nah melainkan ciri-ciri kocing juga perlu harus tahu pasalnya halnya menuduh menemudahkan kalian mengenali lebih jauh soal kocing tersebut karena memang ya banyak kocing hias ya yang memiliki spesies berbeda namun wujud fisiknya hampir sama ya nah sebenarnya untuk kocing ya ragdoll ini ya cukup mudah untuk dipahami karena jauh berbeda dengan kocing siam atau jenis lainnya ciri-ciri utama adalah mudah untuk mengidentifikasi ragdoll dari bulu pada bagian mukanya yang berwarna lebih gelap dibandingkan bulu lainnya untuk lebih lengkapnya kalian bisa simak ya video ini ya pertama ini ukuran tubuhnya dari kocing ragdoll ini sangat besar memiliki dada yang lebar dan juga memiliki panggul yang berukuran cukup besar yang kedua berat badannya dan jenis kocing ragdoll ini si jantan miliki bobo sekitar 12-20 lb setara dengan 4 kg hingga 9 kg sementara bagian bulu kocing ragdoll ini tidak sama dengan kocing hias pada umumnya biasanya dikatakan jika bulu dari kocing ini sedang jika tidak begitu panjang tidak begitu pendek selain itu juga bulu kocing ini halus seperti bulu kelinci yang kelima ya tampilan dari kocing ragdoll ini sangat cantik karena miliki parian bulunya yang warnanya bagus banget seperti panda, mitet, bicolor dan juga warna lainnya merupakan golongan dari bentuk torti nah yang keenam ini sementara itu matanya kocing ragdoll ini miliki bentuk opal dengan warna kebiruan nah jika dilihat dari karakternya kocing ragdoll ini termasuk yang cukup baik jika dibandingkan dengan kocing lainnya suara dan kocing ini cukup lembut manja bersahabat dan juga tidak suka mengganggu nah kocing ragdoll ini juga suka bermain jadi pas banget untuk dijadikan sebagai sahabat kalian yang di rumah loh bagaimana cara merawat kocing ragdoll? nah seperti yang kalian kita bahas pada sebelumnya ya jika umumnya kocing ini miliki bulu yang semi long hair dan biasanya ciri khas dari kelompok ini adalah memiliki sifatnya mandiri dalam merawat bulunya meskipun termasuk kocingnya miliki sifat mandiri namun bukan berarti kocing ragdoll ini dibiarkan begitu saja tanpa membutuhkan perawatan seperti kocing peliharaan umumnya ya nah cukup gampang banget merawatnya ya dimana kalian perlu mandikan kocing ragdoll ini minima seminggu sekali dengan rutin dan tidak kalah penting saat memandikan kocing ragdoll ini pastikan memiliki jenis sampo khusus anti kutu dan selanjutnya ikuti tips pemandikan kocing selanjutnya hal dikarenakan ya memastikan kocing ragdoll ini peliharaan kalian terhindar dari kutu yang bisa menyebabkan pertumbuhan kulit apa pertumbuhan bulunya itu terganggu ya bisa rontok nah setelah dimandikan jangan lupa sisir ya agar tidak rontok dan si kucing nyaman gitu lalu bagaimana makanan kocing ragdoll ini ya nah sementara makanan kocing ragdoll ini ya bisa memberi makanan basah ataupun kering yang bisa dijual di pet shop dekat rumah kalian dan setelah memberikan makanan jangan lupa untuk membersihkan tempat makan kocing ini ya agar si nantinya kocing ini tetap terjaga kesehatannya gitu ya guys selain itu rajin juga membersihkan kandangnya yang diperlukan agar pemilik kucing ragdoll ini tujuannya agar terhindar dari penyakit kulit yang cukup sering dialami oleh kucingnya nah sehingga membuat tampilannya kurang menarik karena penyakit kulitnya dan terkadang juga bersih akan membuat kucing ragdoll kalian semakin nyaman dan untuk tinggal di sana selain itu juga terapkan membuat kucing nyaman di kandang tersebut agar tidak stres ya selama kalian pelihara nah kurang lebih seperti itu ya dalam pembahasan mengenai kucing ragdoll dari sejarah, ciri-ciri, langkah perawatan dan juga jenis makanan yang bisa kalian berikan untuk kucing ragdoll ini ya jadi tunggu apa lagi ya jika kalian berminat untuk merawat kucing ragdoll segala saja kalian miliki kucing ragdoll ini ya dan kucing ragdoll ini merupakan salah satu kucing yang bersertifikat ya di dunia gitu ya oke ya